Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian, mahasiswa MPI kelas C. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membagikan materi lanjutan dari mata kuliah kita, keperusahaan. Dan, saya berharap kepada teman-teman sekalian, tetap semangat mengerjakan tugas, tetap semangat belajar, dan menjalankan instruksi dari dosen pengampuan mata kuliah. Langsung saja kepada materinya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perspektif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perspektif Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perspektif Islam terhadap kewirausahaan. Sebagai pengantar atau pendahuluan dalam materi ini, Ini buku dari pengantar kewirausahaan yang dari ini ya, ada di internet ya, pengantar kewirausahaan. Penulisnya Rusdi Ananda dan Dr. Tien Ravida. Pengantar kewirausahaan, rekayasa akademik melahirkan entrepreneurship. Jadi, ini buku yang bagus menurut saya untuk menjadi bahan pelajaran kita. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Perspektif Islam terhadap kewirausahaan. Jadi, langsung saja kepada pendahuluan. Pertama, jadi perspektif Islam terhadap kewirausahaan. Sebagai pendahuluan, jadi penjelasan secara eksplisif terkait konsep tentang kewirausahaan atau entrepreneurship dalam Islam memang tidak menyatakan secara eksplisif atau secara jelas ya, dengan bahasa yang sangat jelas. Tetapi, dalam Islam digunakan istilah kerja-keras, kemandirian, atau biadihi, dan tidak cengeng. Nah, setidaknya terdapat beberapa ya, talpunan maupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja-keras dan kemandirian ini. Seperti, dalam hadis riwayat Abu Dawud, dia mengatakan bahwa amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan jucuran keringat sendiri. Atau, amalurajuli biadihi. Dalam Al-Quran juga, pinggalan dengan Al-Quran Surat An-Misa, ayat 77, mengatakan bahwa dengan bahasa yang sangat simbolik ini, Nabi mendorong umat Islam untuk kerja-keras supaya memiliki kekayaan sehingga dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Abu Harun Muslim, di mana dikatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Al-Quran Al-Quran fake, ayat suflah. Manusia harus membiarkan zakat. Allah mewajibkan manusia untuk bekerja, sebekerja sejarah keras agar kaya dan dapat menjalankan kewajiban membayar zakat. Ada juga dalam sebuah ayat, Allah SWT mengatakan, Bekerjalah kamu maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat bekerjaan kamu Kurang surat At-Taubah ayat 105 Oleh karena itu apabila surat tidak ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini Dan carilah karunia rezeki Allah Kurang surat Al-Jumu'ah ayat 10 Sabda Nabi juga dalam hadis Raya Tabrani dan Bayi Haki Dimana Sabda Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu Itu hadis Raya ini ya Ini ya yang bagi yang menurut saya yang mungkin jelas ya maknanya Dimana Sabda Nabi sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu Jadi nas-nas di atas jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri Bekerja keras merupakan esensi dari keberosahan Nah prinsip kerja keras menurut Wafiduddin adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan atau rezeki Tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan atau resiko Dengan kata lain orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rezeki yang besar Nah kata rezeki memiliki makna bersayap atau bersayabang sekaligus rezeki sekaligus resiko Dalam rekan jejak sejarah Nabi Muhammad SAW Beliau istrinya dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang atau enterprise mencanegara yang bawai Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok toleran bagi umat Oleh karena itu sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental entrepreneurship inherent dengan jiwa umat Islam itu sendiri Bukanlah Islam adalah agama kompedagang Eh sorry Bukankah bukanlah Islam adalah agama kompedagang Disebarkan ke seluruh dunia setidaknya sampai abad ke-13 oleh para pedagang muslim Ini salah ketiga yang bukankah Islam adalah agama kompedagang Jadi kan Islam itu seperti di Nusantara Dia disebarkan melalui pedagangannya pada saat itu di Samudera Besai Di Kerajaan Perla Aktifitas pedagangan dilakukan Nabi dan sebagian besar sahabat Dalam merubah pendangan dunia bahwa Kemuliaan seorang bukan terdata kepada kebangsawanan darah Bahwa terdata pula jadi pada jabatan yang tinggi atau uang yang banyak Melainkan pada pekerjaan Oleh karena itu Nabi juga bersabda Inna allaha yahibbul Inna allaha yahibbul muhtarif Sembunya Allah sangat mencintai orang yang bekerja Untuk mendapatkan penghasilan Umar bin Hatta mengatakan sebaiknya Bahwa aku benci salah seorang di antara kalian yang tidak mau Bekerja yang menyangkut urusan dunia Nah itu sebagai pendahuluan seawal Nah lantas bagaimana terminologi kekayaan ya dalam perspektif Islam Dalam Al-Quran menggunakan kata ghani atau aghaniyah Aghaniyah untuk menyebut orang kaya atau orang-orang kaya Jadi dalam Al-Quran menyebut orang kaya itu adalah ghani atau aghaniyah Kata ghani merupakan salah satu dari asmal husna Yang menunjukkan bahwa Allah SWT tidak butuh kepada siapapun Sedangkan yang lain amat membutuhkannya Selain Tuhan tentu kita kan Kalau membutuhkan makhluk Tuhan ini selain membutuhkan Allah SWT Ibnu Ibrahim mengutip beberapa terminologi terkait dengan kekayaan Atau Al-Quran sebagai berikut-berikut Ibnu Faris berkata Al-Quran yang terdiri dari kata huruf Gha'in Nun dan huruf Mutal bermakna kecukupan Abu Hilal Al-Ashkari dalam kitabnya Al-Furuk Kata Al-Quran secara bahasa dipakai untuk harta dan lainnya Dalam bentuk kekuatan, bantuan, dan segala hal yang meniadakan kebutuhan Selanjutnya Ibnu Ibrahim menjelaskan kekayaan secara bahasa Bermakna kemudahan, kecukupan, dan berlimpahnya harta yang banyak Serta orang yang tidak membutuhkan kepada selain harta yang ada di tangannya Ini ya, menjelaskan bahwa Ibnu Ibrahim menjelaskan kekayaan secara bahasa Bermakna kemudahan, kecukupan, dan berlimpahnya harta yang banyak Serta orang tidak membutuhkan kepada selain harta yang ada di tangannya Sedangkan menurut istilah bermakna Orang yang memiliki harta beda yang banyak Lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokoknya Dan anggapan orang di sekitarnya terhadap status kekayaan Hal ini sangat relatif tergantung situasi, kondisi, dan kultur suatu daerah Dalam perspektif Islam, kata-kata Ghani memiliki tiga konotasi makna sebagai berikut Yang pertama adalah kaya dalam arti kepemilikan harta Atau sahib al-mal al-kasir Atau orang-orang yang mempunyai banyak harta Dalam lintas sejarah dapat dilihat bahwa Khadijah Sebelum menjadi istri Rasulullah SAW Adalah seorang entrepreneur yang memiliki usaha perdagangan Kaya dalam arti kepemilikan ilmu dan amal Seperti tergambar dari Bungi Syair berikut Seseorang belum tentu disebut kaya Kalau hanya karena hartanya Tetapi yang disebut kaya adalah orang yang kaya ilmu dan amal Kaya dalam konteks kemampuan menjaga harga diri dan marwah Sebagaimana tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Mereka tidak dapat berusaha di bumi Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya Karena melihara diri dari minta-minta Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya Mereka tidak meminta kepada orang-orang yang secara mendesak Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkakan di jalan Allah Memakasih sebelumnya Allah Maha Mengetahui Selanjutnya Islam menjelaskan beberapa karakter agenia Yang harus dimilikinya Yaitu yang pertama Selalu menyadari bahwa apa yang dimiliki merupakan karunia dari Allah SWT Dengan demikian tidak ada yang akan menyembuhkan diri Dan bahkan merasa miskin bila dibandingkan dengan kekayaan Allah SWT Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang menyindir orang kaya Yang cenderung menyembuhkan diri Di antaranya Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka Membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar Dan kami akan mengatakan kepada mereka Asalkanlah oleh mu'azab yang membakar Dan Al-Quran Ali Imran Ayat 181 Dan audapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup Serta mendustakan pahala terbaik Maka kelakannya akan menyiapkan baginya jalan yang sukar Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa Dan Quran Surah Al-Layl Ayat 18-17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memiliki kesediaan untuk berjihad dengan harta dan fasilitas Yang dimiliki untuk kemajuan agama dan tegaknya kebenaran Sedemikian pentingnya komitian pada jihad ini Sehingga Allah SWT mencela orang-orang kaya yang tidak melakukannya Hal ini dapat dilihat pada Surah At-Toba Ayat 91-93 Yang artinya sebagai berikut Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad Atas orang-orang yang lemah Orang-orang yang sakit Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkakan Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya Tidak ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik Dan Allah menghampirkan pun lagi maha penyayang Dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu Supaya kamu memberi mereka kendaraan Lalu kamu berkata Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu Lalu mereka kembali Sedang mata mereka berjucuran air mata karena kesedihan Tantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkakan Sejujurnya jalan untuk menyalahkan Hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu Padahal mereka itu orang-orang kaya Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berterang Dan Allah telah mengunci mata hati mereka Mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka Karakter ketikis dari yang disebut orang-orang kaya adalah Memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain yang sangat membutuhkan Memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain yang sangat membutuhkan Dan memiliki rasa keadilan yang tinggi terhadap sesamanya Sebagaimana tergambar dalam surah Al-Quran Al-Sura' al-Ayah Hashir Ayat 7 sebagian berikut yang artinya Apa saja harta rampasan Yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta pendah Yang berasal dari penduduk kota-kota Kota-kota maka adalah untuk Allah Berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah Untuk Rasul Kau terabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin Dan orang-orang dalam perjalanan Supaya harta cuci jangan berada diantara orang-orang kaya saja diantara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah Dan apa yang nyerang bagimu maka tinggalkanlah Betakwala kepada Allah Kesungguhnya Allah amat makiras hukumannya Merasa tenang dan bahagia Karakter ketiga, keempat dari Agniya Orang kaya, orang-orang islam adalah Merasa tenang dan bahagia Dengan kekayaan yang dimilikinya Sebab kekayaan itu sendiri dicari sebagai upaya untuk mencari ketenangan Dan kebahagiaan tersebut Dengan kata lain, harta yang dimilikinya Dipergunakan di jalan yang diberikan Allah Dalam perspektif Islam Agniya menempati posisi penting dalam hidupan masyarakat di dunia Dan juga menempati posisi yang terhormat Berikut ini penjelasannya Yang pertama Mengapa begitu penting Agniya Pertama adalah pening bagi orang-orang miskin Agar mereka dapat memperjuangkan kemajuan kejamannya Yang kedua, pembela bagi orang-orang yang ingin memperjuangkan kemajuan agamanya Melalui hartanya misalnya Dapat memperjuangkan kemajuan agamanya Dengan berbagai cara Seperti memberikan bantuan kepada Perlaksanaan isyarakat islam Memberikan masjid Memberikan lembaga da'wah Maupun lembaga pendidikan Dan sebagainya Ketiga, sebagai piang penyambah bagi kesejahteraan masyarakat Dimana melalui harta yang dimilikinya Dapat memanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya Melalui zakat, intat, sadakoh Dan ikilakannya Jadi di akhirat kilat Akan menjadi orang yang sangat kintai Tuhan Bahkan mereka akan ditempatkan bersama Ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang sidik dan syuhadat Hal tersebut dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW Yang artinya berikut Kedagang yang jujur dan amanah Akan tinggal bersama para nabi Para syedik dan para syuhadat Di hari kiamat Hadis Tiwetul Muzi dan Ibnu Muzi Nah Selanjutnya dengan memiliki kekayaan ini Berpengaruh dan berdampak Terhadap kewajiban yang merdekat pada diri seorang Muslim Nah pengaruh atau dampaknya Sebagaimana dijelaskan Ibnu Ibrahim 2005 Yaitu kekayaan yang wajib di zakati Jadi ya Pengaruh dan dampaknya Terhadap kewajiban mereka Pada diri seorang Muslim itu Diantaranya yang pertama Alah kekayaan yang wajib di zakati Jadi Muslim yang memiliki harta benda Wajib di zakati Adalah apabila telah mencapai Nah disab disini adalah jumlah harta benda Yang apabila telah mencapai Maka wajib itu di zakati Yang kedua Kekayaan yang memwajibkan haji Jadi Muslim yang memiliki kemampuan Yaitu yang memiliki kekayaan Dan kesehatan fisik Dan rohani Maka jatuh kepada dirinya Untuk merasanakan haji Firma Allah SWT yang artinya sebagai berikut Padahalnya terdapat tanda-tanda nyata Diantaranya Maka mi bahim Berang siapa yang maksudnya Baikullah itu Menjadi amanlah dia Mengerjakan haji adalah Kewajiban manusia Karena Allah Yaitu bagi orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baikullah Berang siapa yang mengingkari Kewajiban haji Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Tidak menerlukan Sesuatu dari Ini menurut surah Al-Ali Imran Ayat 97 Kewajiban yang mewajibkan Berkorban Kekayaan yang mewajibkan Berkorban Jadi Muslim yang memiliki kecukupan Dan kemudahan Berupa harta benda Maka dituntut untuk berkorban Jadi kewajiban berkorban ini Dilakukan dengan mengembali hewan Misalnya jika kandil Untuk satu orang Dan jika lembu atau sapi Diperuntukkan untuk tujuh orang Kekayaan itu Terdapat juga kafarat Jadi pengaruh kekayaan Dalam kafarat harta benda Tampaknya pada ketentuan Bahwa Seorang mukallaf Tidak diperintahkan Untuk membayar kafarat Harta benda Melaninkan apabila Dia memiliki harta benda Untuk membayar kafarat tersebut Untuk ketentingan pakir miskin Dan hamba Sahaya Nah Yang pertama adalah kafarat puasa Jadi Seorang muslim yang rusak Atau batal puasanya Dengan cara jima Atau makan Minum Dengan sengaja Maka wajib membayar Kapara Yaitu dengan Memerdayakan budak misalnya Atau berkuasa 2 bulan berkurut-kurut Dan bila tidak mampu Yang tadi Maka wajib memberi makan 60 60 orang miskin Nah ini sebenarnya Rasulullah S.A.W. bersabda Yang artinya Dari Abu Hurairah Berkata bahwa Kami sedang duduk Di sekeliling Rasulullah S.A.W. Tiba-tiba Datang seorang laki-laki Serai berkata Wahai Rasulullah S.A.W. Aku telah hancur Rasulullah S.A.W. bersabda Kenapa Dia menjawab Aku melakukan jima Dengan istriku keti Arti berkuasa Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda Apakah kami miliki Budak yang Yang dapat Kamu berdekatkan Dia menjawab Tidak Apakah kamu bisa Berkuasa lagi Selama dua bulan Berkurut-kurut Dia menjawab Tidak Rasulullah S.A.W. bersabda Bertanya lagi Apakah kamu bisa Memberi makan 60 orang miskin Dia menjawab Tidak Dia bercerita Maka Rasulullah S.A.W. pun Terdiam setinak Ketika dalam keadaan demikian Datang seorang yang Menghadiahkan Benjana yang bersih Ke rumah Kepada Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Bertanya lagi Orang yang bertanya tadi Yang menjawab Saya Rasulullah S.A.W. bersabda Ambillah ini Dan bersedekatkan Ambillah ini Dan bersedekatlah Dengannya Orang yang Tersebut bertanya lagi Orang yang Atas orang yang Lebih fakir Daripada aku Wahai Rasul Demi Allah Tidak ada Antara Tidak ada Antara dua Sisi kota Madinah ini Yang lebih fakir Daripada keluarga aku Rasulullah S.A.W. Pun tersenyum Hingga Kilihatan Berilah makanan Kepada Hadis Riyad Bukhari Dan Muslim Kafrat Haji Tamatul Muslim yang Melaksanakan Haji Tamatul Yaitu Berirham Berirham Untuk umrah Terlebih dahulu Kemudian Bertahalur Kemudian Melaksanakan Ibarat Haji Atau Berirham Untuk Umrah Dan Haji Sekaligus Semoga Dia wajib Membayar Kafrat Atau Hadi Kafrat Ini Berbentuk Harta Benda Dengan Menyembeli Hewan Yang Mampu Dilakukannya Apabila Tidak Menemukan Hewan Maka Wajib Berpuasa Selama Tujuh Hari Selama Muslim Haji Dan Ditambah Tujuh Hari Setelah Sudah Kembali Dikian Patasannya Orang Kaya Tidak Boleh Berpuasa Dulu Mereka Setidaknya Setelah Tidak Mendapatkan Hewan Sembelian Karena Hal Ini Wajib Atas Jadinya Terlebih Dahulu Terima Allah Yang Artinya Sebenarnya Berikut Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji Kepada Kepada Umrah Karena Allah Jika Kamu Terkepung Terhalang Oleh Musuh Atau Karena Sakit Maka Sembelih Korban Yang Mudah Dapat Dan Jangan Kamu Mencukur Kepalamu Sebelum Korban Sampai Di Tempat Penyembihannya Jika Ada Diantaramu Yang Sakit Atau Ada Gangguan Kepalanya Lalu Bercukur Maka Wajib Atasnya Berkidihah Yaitu Berpuasa Atau Bersedekah Atau Berkorban Apabila Kamu Telah Merasa Aman Maka Beransi Apa Yang Mengerjakan Umrah Sebelum Haji Di Dalam Bulan Haji Wajib Pelayan Dari Korban Yang Murah Didapat Tetapi Jika Tidak Menimukan Binatang Korban Atau Tidak Mampu Maka Wajib Berpuasa Tiga Hari Dalam Masa Haji Dan Tujuh Hari Lagi Apabila Kamu Telah Pulang Kembali Itulah Sepuluh Hari Dan Sempurna Demikian Itu Kewajiban Membayar Kedia Bagi Orang Orang Yang Keluarganya Tidak Berara Di Sekitar Masjid Dan Haram Orang Yang Bukan Kota Matah Dan Berta Kepada Allah Dan Bahwa Allah Sangat Keras Siksa Ini Kafarat Mencukur Dimana Muslim Yang Berhiram Maka Sama Kesekali Tidak Boleh Mencukur Rabot Sedikit Pun Hingga Dia Dertalur Apabila Melakukannya Maka Wajib Membiarkan Kafarat Tidak Dapat Kilihan Membeli Atau Membeli Makan Atau Membeli Pilihan Berpuasa Ini Kafarat Berburu Dimana Seria Melarang Muslim Yang Sedang Berhiram Baik Haji Atau Berburu Hari Berburu Apabila Menanggar Maka Wajib Membiarkan Kafarat Seperti Hewan Yang Dikubur Yang Dibur Ya Atau Mengganti Yang Seperti Yang Dibur Bila Tidak Menemukan Hewan Tersebut Maka Harus Menanggar Harganya Kemudian Diberikan Makan Untuk Para Perkir Niskin Kalau Tidak Makan Diharus Berpuasa Sebanyak Tiga Hari Sebanyak Hari Untuk Masing-masing Perkir Niskin Yang Seharusnya Diberi Makan Tersebut Juga 60 60 Keh Miskin Ini Salat Amu Jai Dillah E3 Dan 4 Kefarat Sumpah Apabila Seorang Tidak Bersumpah Bernazar Untuk Melakukan Sesuatu Atau Untuk Meninggalkan Sesuatu Kemudian Menganggarnya Maka Wajib Atasnya Untuk Membayarkan Farad Dengan Hatta Bela Atau Berpuasa Bila Tidak Memiliki Hatta Bela Dan Hal Ini Terdapat Tiga Pilihan Yaitu Memberikan Seperti Miskin Atau Memberikan Pakaian Kepada Sesu Pekir Miskin Atau Mengerikan Budak Dan Dia Tidak Boleh Berhali Kepada Pasal Tidak Apabila Kayak Kefarat Pembunuhan Apabila Seorang Muslim Melakukan Kejahatan Pembunuhan Karena Masyarakat Tanpa Sengaja Makan Wajib Membayar Kefarat Dengan Kesepakatan Ulama Demikian Demikian Pula Apabila Melakukan Pembunuhan Itu Dengan Sengaja Menurut Imam Syafi Dengan Berdasarkan Dalil Analogian Utama Dan Dirimiter Pula Oleh Imam Ahmad Kefrati Adalah Memberikan Budak Bila Menemukannya Dan Bila Tidak Menemukannya Harus Berpuasa Dua Bulan Ber Turut Bekerja Dan Berusaha Bekerja Dan Berusaha Dalam Perspektif Manusia Adalah Dua Hal Yang Tidak Dapat Dikisahkan Bahkan Menurut Islam Keadaan Dan Keberadaan Manusia Dikentukan Oleh Aktifitas Kerjanya Sebagaimana Terakhir Pada Fiman Allah Yang Artinya Sebagai Berikut Bagi Manusia Ada Malaikat Malaikat Yang Selalam Mengikutinya Bergeriran Di Muka Bumi Dan Di Belakangnya Mereka Menjaganya Atas Perintah Allah Setungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Satu Kaum Sehingga Mereka Berubah Keadaannya Yang Ada Mereka Sendiri Dan Apabila Allah Mengedai Keburukan Kedat Satu Kaum Maka Tidak Ada Yang Menolak Dan Tidak Terkadang Berlindung Bagi Mereka Selain Dia Dan Puhasannya Seorang Manusia Tidak Memperoleh Selain Apa Yang Tidak Disa Akannya Surah Najam Ayat 39 Bekerja Bagi Seorang Muslim Adalah Suatu Upaya Sungguh Sungguh Dengan Mengarahkan Seluruh Aset Pikiran Dan Zikirnya Untuk Mengaktualisasikan Atau Menampakkan Arti Dirinya Sebagai Hamba Allah Yang Harus Menindukan Dunia Dan Menempatkan Dirinya Sebagai Bagian Dari Masyarakat Yang Terbaik Atau Khaira Umah Atau Dengan Katalin Dapat Dikatakan Bahwa Hanya Dengan Bekerja Manusia Itu Menusiakan Dirinya Selanjutnya Dijelaskan Oleh Tesmara Bahwa Bekerja Dan Berusaha Itu Adalah Amanah Allah Sehingga Ada Semacam Sikap Mental Yang Pegas Pada Diri Sikap Pribadi Muslim Misalnya Pertama Karena Bekerja Itu Adalah Amanah Maka Akan Bekerja Dengan Kerinduan Dan Tujuan Agar Bekerjanya Tersebut Menghasilkan Tingkat Hasil Atau Performance Yang Sebaik Mungkin Atau Seoptimal Mungkin Yang Kedua Ada Semacam Kebahagiaan Melaksanakan Pekirjaan Karena Dengan Melaksanakan Pekirjaan Tersebut Berarti Dia Melaksanakan Amanah Allah Tumbuh Kreativitas Untuk Mengembangkan Memperkayaan Memperluas Job Enrichment And Job Enlargement Karena Dirinya Merasa Bahwa Dengan Mengembangkan Pekirjanya Akan Tunggu Berbagai Kegiatan Dan Tentangan Yang Berarti Bahwa Bertambahnya Amanah Allah Kepada Dirinya Ada Semacam Malu Hati Apabila Pekirjanya Tidak Ia Lapan Dengan Baik Ini Berarti Sebuah Pengkhianatan Terhadap Amanah Allah Subhanahu Dalam Dalam Pandangan Islam Kerja Dan Usaha Manusia Adalah Sumber Nilai Yang Real Jika Seseorang Tidak Memiliki Kerja Maka Dia Tidak Akan Terguna Dan Tidak Memiliki Nilai Kerja Menentukan Posisi Dan Status Seseorang Dalam Kehidupan Sebagaimana Diungkapkan Dalam Ayat Yang Artinya Berikut Dan Masing-masing Orang Menteri Dirajat Dirajat Seimbang Dengan Apa Yang Dikirjakannya Dan Tuhan Tidak Lengah Dari Apa Yang Dikirjakan Surah Al-An'am Ayat 132 Juga Dalam Surah Al-Ahqaf Ayat Al-Ahqaf Ayat 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 Dan Bagi Masing-masing Mereka Dirajat Menurut Apa Yang Mereka Kerjakan Dan Agar Allah Mencukupkan Bagi Mereka Balasan Pekerjaan Pekerjaan Mereka Sedang Mereka Tidak Dihudikan Jadi Melalui Ayat Ayat Dapat Dipahami Bahwa Kerja Dalah Satu-satunya Kriteria Diatas Landasan Iman Dimana Manusia Bisa Dibilang Untuk Mendapatkan Pahala Pengharga Dan Kejaran Hubungan Antara Iman Dan Kerja Itu Sama Dengan Hubungan Antara Akar Dan Pohon Yang Salah Satunya Tidak Mungkin Bila Bisa Exis Tanpa Adanya Yang Lain Jadi Islam Tidak Al-Quran Menyebutkan Kata Kerja Atau Amal Dengan Frekuensi Yang Sedemikian Banyak Bahkan Hampir Setiap Halaman Al-Quran Ada yang Referensi Pada Kata Kerja Atau Amal Tersebut Setidaknya Ditemukan Sebaik 360 Ayat Yang Bicarakan Tentang Amal Dan 109 Yang Bicarakan Tentang Dua Kata Ini Sama-sama Bermakna Kerja Dan Aksi Frekuensi Penyebutan Kerja Yang Banyak Ini Menunjukkan Betapa Pentingnya Segala Bentuk Kerja Produktif Dan Aktifitas Yang Dihas Dalam Al-Quran Jadi Selanjutnya Al-Quran Dengan Tegas Menyatakan Bahwasannya Jika Seseorang Muslim Itu Melakukan Sorat Hendaknya Dia Kembali Melakukan Aktifitas Kerjanya Dengan Kata Lain Kerjanya Dilakukan Hanya Bisa Dihentikan Dalam Laku Sementara Pada Saat Dia Melakukan Ibadah Solat Berdasarkan Perintah Allah Yang Dalam Al-Quran Al-Jumu'ah Ayat 10 Apabila Dari Dari Keper Islam Seseorang Muslim Sangatlah Menjadi Perhatian Dalam Hal Islam Memberikan Penghargaan Yang Sangat Tinggi Kepada Muslim Yang Melakukannya Sebagai Sebenarnya Hadis Rasulullah Sallallam Yang artinya Sebagai Berikut Sesungguhnya Allah Mencintai Hambanya Yang Bekerja Barang Siapa Bersusah Payah Untuk Mencari Nafkah Untuk Keluarganya Maka Ia Laksanakan Seorang Yang Bertempur Maka Ia Laksana Seperti Seorang Yang Bertempur Di Medan Kerang Membeli Adama Allah Allah Haris Riwayat Ahmad Juga Dalam Hadis Riwayat Allah Sungguh Sangat Mencintai Orang Yang Berjir Payah Untuk Mencari Yang Halal Jadi Sekian Dulu Materi Kita Tentang Pengantar Kibir Islam Dalam Perspektif Islam Dimana Dalam Islam Menyatakan Bahwa Kibirusan Itu Dintik Dengan Bekerja Keras Bekerja Dan Berusaha Jadi Dia Dalam Islam Dia Memberikan Ayat Ayat Al-Quran Yang Berbicara Tentang Bekerja Berusaha Seperti Yang Dijelaskan Tadi Ada Sekitar 360 Ayat Yang Bicarakan Tentang Amal 109 Yang Bicarakan Tentang Fihil Atau Dua Kata Itu Sama-sama Bermakana Kerja Dan Aksi Jadi Frekuensi Penyebutan Kerja Yang Demikian Banyak Ini Menunjukkan Beta Potenting Segala Bentuk Kerja Produktivitas Dan Aktivitas Yang Dihasirkan Di Dalam Amperan Ini Materi Kita Pada Kesempatan Kali Ini Untuk Materi Selanjutnya Kita Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Materi Selanjutnya Sampai jumpa di Bermanfaatuh Sampai jumpa di Pek